Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa memodifikasi full firing banyak sekali masalah dan resiko yang akan timbul di kemudian hari Saya, Rosimoto Vlog, akan memberikan solusi dan tips-tips terbaik diantara yang terbaik untuk Anda semua Anjay Oke, bagi teman-teman yang baru kenal channel Rosimoto Vlog Kalian bisa cek videoku yang lain Disitu sudah aku bikinin playlist video yang khusus buat bahas seputar informasi modifikasi full firing teman-teman Atau kalian bisa cek di link deskripsi Disitu sudah aku sediain link-linknya Kalian bisa pilih-pilih aja mana informasi yang kalian butuhin teman-teman Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah men-support channel ini sampai detik ini Karena tanpa dukungan kalian semua channel ini tidak akan berkembang sampai saat ini teman-teman Dan lanjut seperti judul saya akan memberikan tips-tips bagi kalian semua yang ingin memodifikasi motornya menjadi full firing Ya seperti inilah contohnya ya teman-teman Dan untuk tips yang pertama Tentuin budget kalian dulu teman-teman Jika budget kalian di bawah 5 juta Pasti masalah yang timbul-timbul Bakalan tidak jauh berbeda dengan firing yang aku pakai Ini teman-teman Bisa kalian lihat disini Firingnya sangat tipis coy Maklumlah harga murah pasti kualitas rendah ya teman-teman Dan jika kalian pengen maksa Dengan dana 5 juta pengen maksa memodifikasi motor kalian menjadi full firing Tidak masalah coy Tidak masalah jika motor kalian itu kalian pakai cuma di dalam kota kalian sendiri gitu Jangan kalian modif di bawah 5 juta Jika motor kalian dipakai untuk perjalanan jarak jauh Seperti contohnya mudik antar provinsi Turing atau ke jalan-jalan yang ekstrim ya teman-teman Karena apa? Karena aku sudah ngalamin sendiri waktu mudik kemarin itu Itu baut-baut pada protol Sepian protol Baut-baut pada kendor Oblak sana sini gitu ya Ya masalah-masalah itu sepele sih coy Tapi itu semua kan mengganggu perjalanan kita di jalan gitu Mengganggu keselamatan kita juga Kurang aman kurang nyaman ya begitulah Jadi intinya tips yang pertama ini adalah Modiflah sesuai kebutuhan kalian teman-teman ya Jangan terlalu memaksakan gitu teman-teman Misalkan motor kalian buat perjalanan jauh Mudik turing sana sini gitu Mending motor kalian itu original aja Karena dengan motor original pasti Semuanya sudah desain sebaik mungkin ya Dan tentunya lebih aman juga Untuk keselamatan kalian juga Intinya aman lah coy Kecuali budget kalian itu Sudah di atas 10 juta Itu enggak masalah coy Mau kalian pakai buat perjalanan jauh Mudik sana sini Turun di jalan-jalan ekstrim itu Enggak masalah gitu Karena dengan budget segitu itu Kalian pasti sudah dapat firing yang kualitas bagus Meskipun fiber itu pasti kualitasnya lebih bagus Lebih tebal Atau kalau kalian mau Dengan dana segitu itu juga Pasti sudah bisa kebeli Firing yang original gitu Contohnya firing R25 Ori itu Juga paling cuma sekitar 6-7 jutaan lah Yang original ya So lanjut Untuk tips yang kedua Belilah spare parts Spare parts yang berkualitas Nah ini penting banget coy Karena apa Spare parts itu sangat penting Untuk Keselamatan kalian gitu Contohnya ya Contohnya ini ya Contoh yang paling menonjol ini Seperti lampu Lampu Setang Kemudian Underbone Sudah Tiga itu yang paling temen Oh ada lagi Handle rem Handle kopling Itu sangat penting banget coy Karena apa Itu Ini tuh Ini tuh Alat-alat Alat-alat vitalnya gitu Alat-alat vitalnya motor gitu Jaya apa ini Ya intinya gitu lah Nah kalau kalian belinya Spare parts Spare parts Yang Murah Aduh cuy Bahaya cuy Serius Ini ya Gue Ini kayak yang gue punya nih Ini Stang Murah meriah Ini harganya Cuman di bawah 200 ribu Ya Ini tuh Kalau Kalau aku paksain Gini Patah cuy Bahaya banget Kalau kalian Kena Jeblukan di jalan Raya itu Aduh Bahaya banget Kalau kalian patah Gini Wah Tidak kekontrol kalian Gitu kan Itu yang pertama Stang Stang harus beli Kualitas yang bagus Yang kuat Yang kokoh Untuk Selamatan kalian Terus Yang paling penting Lagi Itu adalah Lampu cuy Nih Aku tunjukin ya Lampu gue Nih Bisa kalian Lihat cuy Nih Ini Lampu Proji Cuman Projinya Bukan Yang Hit Ini Proji Biasa Yang Proji Murah Meriah Ini Itu Dulu Ada Lampu Sorotnya Warna Putih Gitu Cuman Udah Mati Nah Kalian Bisa Bayangin Aja Kalau Kalian Mudik Jarak Jauh Gitu Ya Lampu Kalian Tiba Tiba Mati Set Di Jalan Gitu Pas Malam Hari Aduh Kalian Bisa Bayangin Kalian Gak Bisa Penerangan Gak Ada Jadi Lampu Itu Sangat Penting Banget Jadi Kalian Kalau Mau Mudip Usahakan Beli Lampunya Kualitas Bagus Syukur Kalian Bisa Beli Yang Lampu Original Ya Gitu Coy Karena Itu Lebih Aman Lebih Terang Gitu Ya Nah Kemudian Underbone Underbone Itu Sangat Penting Banget Kenapa Underbone Dan Patah Aduh Ribet Coy Ribet Pak Serius Nih Dua Blak Bahaya Ini Harga Murmer Ini Sudah Paket Sekalian Sama Firing Dulu Aku Beli Pengereman Juga Kurang Nyaman Banget Gitu Atos Pak Kurang Kurang Dipakai Ngerem Itu Kurang Takem Gitu Kalau Yang Murahan Itu Kemudian Handle Rem Dan Handle Kopling Ini Juga Penting Banget Kemarin Aku Pakai Variasi Yang Murah Waduh Anjir Ini Buat Tapi Udah Aku Ganti Yang Original Lagi Kenapa Karena Yang Variasi Yang Murah Itu Waduh Dipakai Pengereman Itu Kurang Pakem Gitu Dan Oblak Gitu Kurang Kurang Sempurna Gitu Tampilannya Aja Yang Keren Tapi Untuk Keselamatan Itu No No Jadi Aku Saranin Bagi Kalian Itu Belilah Spare Part Yang Emang Berkualitas Bagus Kuat Dan Tahan Lama Anjai Dan Lanjut Untuk Tips Yang Ketiga Jangan Tergiur Harga Murah Pak Jangan 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 Belilah Harga Yang Sewajarnya Jangan Kebanyakan Nawar Itu Merugikan Kalian Sendiri Contohnya Saya Pribadi Bayangin Dengan Harga Rp3.200.000 Aku Sudah Dapat Full Firing Sampai Depan Belakang Dapat Lampu Proji Dapat Stang Jepit Sepion Lalu Dapat Underbone Kemudian Apalagi Kemarin Ya Spugbor Pokoknya Lengkap Sama Cover Hager Arm Pokoknya Sudah Lengkap Udah Lengkap Masih Tawar Anjai Kebangetan Nah Ujung Ujung Kayak Gini Ujung Ujung Resikonya Kayak Kemarin Yang Aku Alamin Jadi Kalau Aku Udah Murah Tawar Lagi Pasti Pihak Bengkelnya Pun Ngerjain Nggak Hati Hati Bisa Kalian Lihat Disini Contoh Salah Salah Ngebor Harusnya Dibuor Disini Bisa Kalian Lihat Ngebor Salah Gitu Ini Juga Salah Pokoknya Masangnya Sesuai Sesuai Dananya Mereka Masangnya Seenaknya Yang penting Cepat Selesai Mereka Dapat Duit Beres Gitu Tapi Kalau Budget Kalian Banyak Pastikan Pihak Bengkelnya Juga Lebih Hati Hati Lebih Rapi Dan Lebih Kokoh Masangnya Ini Kemarin Patah Apanya Penyangga Besinya Kalian Bisa Lihat Di Videoku Sebelumnya Ini Tutup Patah Jadi Ambrol Ini Kepalanya Ambrol Kebawah Kemarin Aku Maklumin Karena Kemarin Kebanyakannya Awar Dan Harganya Sangat Murah Meriah Intinya Jangan Kebanyakan Awar Dan Jangan Tergiur Harga Murah Sudah Itu Aja Pak Nah Tiga Tips Itu Aku Rasa Itu Penting Banget Buat Kalian Yang Mau Modul Full Fire Ya Teman Teman Ya Agar Kalian Lebih Aman Di Jalan Perjalanan Kalian Juga Aman Nyaman Dan Tidak Terjadi Hal Hal Yang Tidak Ingin Di Ingin Di Jalan Ya Teman Teman Dan Saya Ucapkan Mohon Maaf Sebesar Besarnya Buat Bengkel Dimana Saya Memodifikasi Motor Ini Saya Tidak Bermaksud Sama Sekali Untuk Menjelek Jelekkan Atau Menjatuhkan Pihak Manapun Karena Di Video Ini Saya Cuman Sharing Pengalaman Saya Untuk Teman Teman Yang Lain Supaya Tidak Terjadi Hal Hal Yang Di Inginkan Intinya Di Video Ini Tidak Ada Maksud Untuk Menjatuhkan Atau Menjelek Jelekan Bengkel Yang Saya Modif Karena Saya Tahu Ada Harga Ada Kualitas Saya Menyadari Itu Dan Jika Ada Kesalahan Kata Kata Di Video Ini Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Bisa Dikoreksi Di Kolom Komentar Atau Teman Teman Siapa Tahu Teman Teman Yang Punya Pengalaman Modif Pengalaman Modifikasi Full Firing Bisa Kalian Sharing Juga Di Kolom Komentar Ya Teman Teman Untuk Berbagi Informasi Ya Jadi Sekian Dulu Video Ini Saya Buat Semoga Informasinya Bermanfaat Dan Bagi Kalian Yang Ingin Bertanya Seputar Modifikasi Firing Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Insya Allah Saya Balas Ya Dan Insya Allah Saya Begin Videonya Sekian Dulu Videonya Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh